Ibu Nda Kierking Agar keinginannya tersebut dipenuhi Diakui Bunda Kierking Rasa penasaran dirinya untuk bertemu dengan Lesti berawal setelah video duet sang anaknya dengan Lesti Kejora menjadi topik hangat dan menjadi trending satu di Youtube Berangkat dari hal itu, membuat rasa penasarannya kian bertambah untuk bertemu secara langsung dengan Lesti Kejora Seperti yang diketahui, kehadiran Kierking di panggung ajang pencarian bakat di Indosiar mencuri perhatian Tak hanya kemampuannya bernyanyi, para stampan Kierking turut dikagumi penggemarnya Selain itu, rekam jejak Kierking di dunia tarik suara tak sembarangan Sebelum mengikuti di Akademi Asia 6, Kierking memiliki rekam jejak mengikuti beberapa ajang pencarian bakat di Filipina Ia bahkan sudah menjadi penyanyi dan aktor di negara asalnya tersebut Kini, Kierking berjuang memperebutkan juara di Akademi Asia 6 Hal ini menunjukkan bahwa Kierking pun mampu bersaing menyanyi lagu dangdut di ajang ini Kierking menjadi peserta dari Filipina yang tembus hingga grand final bersama rekannya Lovely Kierking memiliki nama lengkap Kierulf King de Raboy Ia merupakan warga keturunan Filipina yang lahir pada 8 Januari 1995 Diketahui, Kierking bertempat tinggal di Sultan Kudarat, Minandano, Filipina Menjadi seorang penyanyi terkenal merupakan cita-citanya sejak kecil Tak heran sejak kecil Kierking menggeluti bakatnya bernyanyi Bahkan ia pun rela merantau ke ibu kota Filipina yaitu Manila untuk mengejar impiannya Kierking pun memiliki rekam jejak yang tak sembarangan Ia pernah mengikuti berbagai ajang pencarian bakat di Filipina Dilansir dari berbagai sumber, Kierking pernah menikuti Popstar Kids 2 pada 2007 Dalam ajang pencarian bakat menyanyi kategori anak-anak itu, Kierking berhasil menjadi juaranya Tak cukup dengan hal itu Beranjak Dewasa Kier juga pernah menjadi peserta dalam ajang Bad NG Bayan pada 2014 Meski tak menjadi juara, ia berhasil menjadi grand finalis Selain itu, ternyata Kierking juga merupakan pernah mengikuti ajang pencarian bakat bergensi lainnya Yaitu Idol Philippines pada 2019 lalu Saat audisi Idol Philippines, Kierking berhasil menarik perhatian juri Karena kemampuan vokalnya menyanyikan lagu You Artereason Ia pun dipuji para juri dan dinilai memiliki bakat serta paras yang tampan alias Good Locking Dengan rekam jejaknya tersebut, dikabarkan Kierking termasuk penyanyi yang populer di negara asalnya Kierking masuk manajemen Idol Philippines sebagai penyanyi dan aktor Dengan rekam jejaknya itu, Kierking mendapat pengalaman berteman dengan teman dari berbagai negara